Halo semuanya, kembali lagi di video Rida Anief dan kali ini kita mau ngomongin ini nih Zenfone Max Pro M2 Bukan M1 ya Nah ini udah kita buka kebetulan dan ya sebenernya udah dibuka Jadi keliatannya kayak unboxing ya Di dalamnya dia dapet kepala charger, kabel charger Terus chargernya ini dia itu 5V 2A Jadi sekitar 10W, standar banget Dan disini kita dapet softcase Terus dapet kitab-kitab, garansi dan kawan-kawan Dan satu lagi nih, ini ada nomor IMEI dan kawan-kawannya juga disini Oke, langsung aja kita bahas HP-nya Jadi sebenernya ini HP ini sudah kita buka, sudah kita main-mainkan Sudah kita buat main game, sudah kita tes macem-macem Jadi itu tadi cuma demonstrasi unboxing-nya aja Dan yang gue suka dari HP ini adalah sekarang dia pake Gorilla Glass 6 Nah untuk HP di harga segini, bisa dapet Gorilla Glass 6 itu menurut gue udah wow banget Dan dari desainnya dibandingkan dengan Max Pro M1 Yang mungkin kalian ngeliatnya agak kurang gimana gitu Yang ini berbeda Belakangnya jadi cantik karena dia ada efek kaca-kacanya gitu ya Tapi ini dia belum dari kaca Dia masih dari plastik biasa Cuma memang dibikin mengkilat seperti ini Terus dari depan, sebenernya gak ada yang spesial Biasa-biasa aja dan kita dapet notch yang agak tebel Tapi gak setebel pixel 3 Terus ini dia wallpapernya ada gambar cewek dari sananya Karena dia langsung bandel sama Free Fire ya buat main game Dan seperti Max Pro M1, dia pake Android Pure Otomatis dia pake kameranya namanya Step Dragon Camera, bukan ZenUI Camera Dimana ZenUI Camera itu dia punya features lebih banyak Dan hasil gambarnya biasanya lebih bagus dibandingkan dengan Step Dragon Camera Dan itu sebenernya sudah terbukti di Max Pro M1 ya Itu hasilnya kurang begitu bagus kameranya Cukuplah, dibilang jelek pun juga enggak Tapi ini dia pake sensor Sony Yang hasil kameranya surprisingly bagus buat harganya Kita buat foto-foto segala macem itu bagus banget hasilnya untuk kamera di harga segini Cuma sayangnya dia tuh kurang snappy ya Jadi pas kita foto itu dia kayak agak delay Cekrek Gak langsung quick gitu Gak langsung cekrek 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 gitu Dia kayak ada nunggu sedikit gitu Terus kalau misalkan kita selfie juga Surprisingly kamera selfie-nya pun juga bagus Dan ketika gue pake ini Gue jadi kangen sama namanya Zenfone 5 Dimana dulu Zenfone 5 itu pertama kali keluar Itu kayak breakthrough banget ya Dia punya proses kenceng meskipun agak panas Terus hasil kameranya juga sangat bagus untuk HP dengan harga 2 jutaan Itu Zenfone 5 Dan ini menurut gue Asus tuh kembali lagi gitu HP harga segini kameranya bagus Dan gimana soal performanya Dia pake Snapdragon 660 Terus ada pilihan RAM 3GB dan RAM 4GB Kebetulan yang kita pake ini yang 4GB Terus ada pilihan storage mulai dari 32-64GB Dan hasil benchmarknya dibandingkan dengan Snapdragon 660 ini hasilnya enggak mengecewakan Cuman dipake buat main game Dipake buat multitasking segala macem Semuanya lancar Dan yang gue seneng kalau dipake main game Dia kan baterai 5000 mAh ya Itu kalau misalkan kita main PUBG Itu kita cuma ngurang sekitar 10-9% Kalau chicken dinner Biasanya HP-HP lain itu bisa 16% Bisa 12% Tapi ini bener-bener irit banget Karena dia ya itu gue bilang tadi Terus juga temperaturnya adem Dipakenya smooth Cuman kalau main PUBG Jangan settingannya di high ya Di medium aja Karena kalau di high dia masih agak kurang Dan layarnya juga bagus Enggak ada masalah Resorusinya Full HD Plus Dan biasanya HP-HP sekarang itu yang value for money itu rata-rata Dia di downgrade di bagian layarnya Biasanya kalau layarnya dipencet itu kurang responsif Touch responsenya enggak begitu cepat Tapi yang ini normal-normal aja Enggak di downgrade di bagian layarnya Dan gue rasa ya Ini kalau misalkan kita pakai software-nya Google Camera yang punya Pixel 3 XL Atau Pixel 3 yang biasa Ini kayaknya bisa lebih bagus lagi deh Nanti kita akan coba-coba kali ya Terus hasil videonya seperti ini Terus untuk kualitas videonya Entah kenapa kalau misalkan di layar itu keliatannya terang ya Tapi pas kita play video setelah kerekam itu rasanya agak gelap Cuma untuk harga segini Ini stabilizer-nya ternyata dia bagus banget Artinya kita jalan gitu Dia masih kerasa mulus Meskipun videonya jadi agak stuttering Enggak smooth gitu Terus juga karena dia pakai electronic image stabilizer Otomatis pas kita ngerekam Dia itu jadi ada crop faktornya Dan crop faktornya itu cukup berasa Dibandingkan waktu kita matikan ace-nya Tapi dengan harga segini sih menurut gue cukup oke Kemudian ada kelemahan Zenfone Max Pro M1 Dimana kalau sebelumnya itu suara speakernya itu kecil banget Yang sekarang suaranya jadi lebih besar Dan seperti hape-hape normal pada umumnya Tapi tetep aja speakernya masih agak terasa cempreng Kemudian satu hal yang menurut gue agak gimana gitu sama hape ini Itu colokannya Karena dia masih pakai micro USB Belum pakai USB Type-C Padahal kalau dia pakai USB Type-C Ini sih oke banget Dan yang kedua Hape ini belum punya NFC Kalau punya NFC Itu sih keren Tapi mungkin dia agaknya murah Sengaja belum dikasih NFC Dan NFC sama USB Type-C Nanti akan disimpen buat Zenfone 6 Gak tau bener kayak gimana ya Gue juga penasaran Zenfone 6 Jadi kesimpulannya setelah gue nyobain Zenfone Max Pro M2 Hape ini adalah hape yang sangat menarik Itu dibeli untuk harganya Cuma semoga aja tidak goib Karena kalau misalkan gue punya duit segitu pun Gue rasanya akan ngambil hape ini gitu Karena value for money-nya bagus Dan baterainya itu awet Buat temen-temen yang biasanya pakai handphone Dengan kapasitas baterai besar Itu biasanya susah move on ke baterai-baterai yang cuma 3000 mAh Atau 4000 mAh Kayak misalnya gue That's why gue pakai Zenfone Zoom S itu cukup lama Karena baterainya yang besar Meskipun akhirnya sekarang gue ganti Karena gue butuh kamera yang bagus Oke sampai selesai aja vlog kita kali ini Jangan lupa untuk like Subscribe jika kalian belum Dan kalau sudah beli hape ini Komentarnya di bawah Seperti apa experience-nya Saya Rada Hanif Pamit dulu Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax